Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channel sederhana kami, Black Bonsai Koros. Langsung aja tanpa basa-basi, kita akan mensimulasikan membuat bonsai dongkelan dari pohon yang sangat sederhana. Di awal penanaman, usahakan menggunakan pot besar terlebih dahulu, atau akan lebih cepat pertumbuhannya dengan cara digruen, supaya akar cepat tumbuh dan pertumbuhan dahan baru lebih subur. Tanam pohon seperti biasa tanpa pemakaian pupuk dulu, biarkan tunas baru tumbuh sampai menjadi dahan yang besar tanpa potong pucuk, tapi bisa diarahkan menggunakan kawat bonsai. Kurang lebih 1 tahun penanaman. Kali ini rekan-rekan bisa memberikan pupuk, karena di umur 1 tahun pohon sudah mempunyai akar yang produktif. Jika dahan utama dikira sudah cukup besar, rekan-rekan bisa memotong semua dahan utama di antara cabang. Untuk awal pencabangan baru. Kita los kembali tanpa potong pucuk tapi bisa diarahkan menggunakan kawat bonsai. Ketika sedang mengawat usahakan dahan atau ranting dibuka ke arah depan, belakang atau saping kiri dan kanan. Gunanya agar bonsaimu tidak terlihat tipis tapi akan terlihat tiga dimensi. Kita los lagi. Kurang lebih 2 tahun sejak awal penanaman. Setelah dahan kedua sudah cukup besar kita akan potong kembali di antara cabang, dan pemotongan tidak harus seperti di gambar ini, itu menurut selera atau kebutuhan pada bonsai rekan-rekan sendiri. Kita los lagi. Kurang lebih 3 tahun sejak awal tanam. Jika dikira cabang sudah cukup besar kita bisa pilih kembali dan potong. Kita los lagi. Jika dikira cabang sudah cukup besar kita bisa pilih kembali dan potong. Oke, perangkaan awal kita sudah jadi. Bonsai akan terlihat indah jika besar dahan sudah cukup selaras dengan pohon. Untuk kedepannya kita akan memerlukan perantingan yang cukup komplit. Dalam membuat bonsai yang harus diperhatikan adalah keselarasan pada pohon, seperti keseimbangan dahan utama dengan pohon. Jika dahan utama sudah cukup besar dan seimbang dengan pohon, pastinya bonsai kalian akan terlihat indah, walaupun pohon belum mempunyai perantingan yang cukup komplit. Membuat bonsai tidak semudah membuat karedok, proses membuat bonsai memerlukan waktu yang cukup lama tahunan atau belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi nikmatilah proses tersebut, karena dengan kesabaran dan keuletan pasti hasilnya akan lebih maksimal. Mohon maaf jika gambar ini sangat jelek, karena Bang Yuzis bukanlah seniman gambar atau pelukis. Tapi Bang Yuzis hanya ingin mencurahkan pengalamannya dalam membuat bonsai. Jika rekan-rekan suka video ini silahkan di-like dan boleh dibagikan kembali. Tapi jika tidak suka tinggal di-skip aja ya. Salam Hobi Bonsai Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!